Yang pemirsa jumlah pendaftar P3K di Kabupaten Worojabi pada tahap pertama kurang dari jumlah fortasi yang diterima. Pemkap akan kembali membuka masa pendaftaran tahap kedua, namun tidak dibenarkan bagi pelapar yang telah mendaftar pada tahap pertama. Masa pendaftaran pegawai pemerintah dengan berjanjian kerja atau P3K tahun 2024 untuk gelombang pertama telah berakhir 20 Oktober lalu. Dari Catatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan SDM Kabupaten Worojabi, dari 2.488 formasi yang dibuka, hanya 1.858 yang mendaftar. Kabupaten Pengangkatan, Pensiun, dan Data ASN BKD Worojabi, Rini Herawati mengatakan, 1.858 yang mendaftar, terdapat 16 pelapar yang tidak merampungkan persyaratan pendaftaran dan dinyatakan gugur. Artinya ada 1.842 pelamar yang berlanjut pada tahap verifikasi. Berdasarkan jadwal tahapan, verifikasi persyaratan akan berlangsung pada 30 Oktober mendatang. Untuk formasi yang diterima pada tahun ini, diantaranya lembaga kesehatan 377, guru 440, dan tenaga teknis 1.671. Sementara yang mendaftar, untuk guru hanya 361 orang, kemudian tenaga kesehatan 280, dan teknis 1.201 orang. Tadi malam ya, jam 00.00, sudah tutup pendaftaran untuk P3K, khusus Kabupaten Muara Jambi, yang sudah mendaftar itu sebanyak 1.858. Tetapi yang menyelesaikan pendaftaran hanya 1.842, berarti ada peserta sekitar 16 orang yang tidak menyelesaikan pendaftaran, tidak resum. Artinya gugur otomatis atau gimana? Kalau memang tidak menyelesaikan pendaftaran, berarti dia gugur. Untuk tahapan selanjutnya, sekarang kita masih tahap verifikasi sampai di tanggal 30 Oktober. Jadi sekarang masih tahap verifikasi ya? Ada masa sangga nanti? Masa sangga ada, nanti setelah itu diumumkan hasil seleksi administrasi, dan setelah itu ada masa sangga. Di saat masa sangga itu diberikan kesempatan, apabila dari hasil pengumuman dari panitia, ada yang sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh peserta, tetapi itu dari panitianya sendiri, bukan dari pesertanya, itu bisa diakomodir di masa sangga. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan dari pesertanya sendiri, yang salah upload, lupa tanda tangan, atau yang lain-lainnya, itu tidak bisa diakomodir di sangga. Sejauh ini sudah terdeteksi, beberapa yang tidak lengkap atau bagaimana? Sudah ada beberapa yang terdeteksi, yang ada yang memang tidak sesuai dengan. Diketahui, BKPSDM akan kembali membuka pendaftaran untuk gelombang kedua. Bahasa pendaftaran akan dimulai pada awal November mendatang. Mereka yang telah mendaftar pada gelombang pertama, tidak bisa ikut mendaftar pada gelombang kedua. Sementara untuk persyaratan, sama seperti pada tahap pertama. Di antaranya, pelamar memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai honorer dan masih aktif di instansi Pemkat Buarujami. Tofia Putri Sanjaya, JIT TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!